Selamat datang di channel Sully Adventure. Pada video kali ini kita akan membahas tentang penggunaan dan inspeksi alat Resu Sender. Resu Sender adalah salah satu dari bagian peralatan Mechanical Advantage System. Alat ini dapat digunakan sebagai peralatan pendukung untuk naik dan turun serta sebagai stopper saat melakukan pengangkatan. Resu Sender Petzel memiliki sertifikasi NFPA 1, 9, 8, 3 dengan kekuatan maksimal 140 kg. Diameter tali yang dapat digunakan pada alat ini adalah 9 mm sampai dengan 13 mm. Pertama, tekan pengunci bagian kiri dan kanan dengan bersamaan serta tarik bagian loop ke arah luar. Kedua, perhatikan tanda panah yang menunjuk ke atas untuk dijadikan pedoman arah tali. Ketiga, masukkan tali ke dalam Resu Sender lalu tutup kembali dengan loop dan pastikan hingga terdengar bunyi klik. Sambung dengan karabiner sebagai alat bantu untuk dikoneksikan dengan alat lain mupun loop tali berikutnya. Lakukan hal yang sama untuk membuka tali jika telah selesai digunakan. Inspeksi Resu Sender Petzel Inspeksi dan pemeriksaan Resu Sender Petzel dapat dilakukan secara harian, bulanan atau sesaat sebelum digunakan. Formulir inspeksi dapat menggunakan format yang telah disediakan oleh Petzel atau dikembangkan sendiri. Faktor dasar yang perlu diperhatikan saat inspeksi Resu Sender Petzel adalah Pertama, kenali sejarah produk. Setiap alat yang menunjukkan degradasi yang tidak terduga harus dikarantina, sambil menunggu pemeriksaan terperinci. Pengguna harus memberikan informasi yang tepat tentang kondisi penggunaan. Melaporkan setiap kejadian luar biasa terkait alat tersebut seperti jatuh atau kejatuhan, penggunaan atau penyimpanan pada suhu ekstrim, modifikasi di luar pabrik dan lain sebagainya. Kedua, verifikasi keberadaan dan keterbacaan nomor seri dan tanda CE. Verifikasi bahwa masa pakai produk belum terlampaui. Bandingkan dengan produk baru untuk memverifikasi tidak ada modifikasi atau bagian yang hilang. Selanjutnya, memeriksa kondisi bingkai. Periksa kondisi rangka apakah ada perubahan bentuk, retak, aus serta korosi. Periksa keausan yang disebabkan oleh tali yang melewati perangkat. Ketiga, memeriksa bagian loop. Periksa kondisi cam dan loop apakah ada yang retak, aus, perubahan bentuk serta korosi. Periksa kondisi bagian poros penghubung apakah ada perubahan bentuk, retak atau korosi. Periksa rotasi cam dan keefektifan pegas baliknya. Selanjutnya, pemeriksaan bagian sistem penutup. Periksa kondisi sambungan atau skrup apakah ada perubahan bentuk, aus, retak serta korosi. Periksa kondisi kunci pengaman, dan pastikan pegas berfungsi dengan baik. Selanjutnya, pastikan alat berfungsi dengan baik dengan memasangkan tali dan melakukan pengetesan sesuai fungsinya. Semoga video ini bermanfaat dan nantikan video terbaru dari kami berikutnya. Terima kasih telah menonton!